Jakarta, Kompas.com, Putra Sulung Presiden Jokowi Dodo Gibran Raka Buming Raka mengaku menyiapkan diner dari kantung sendiri untuk maju di Pilkada Solo. Hal itu disampaikan Gibran usai menjalani fit and proper tes penjaringan calon wali kota Solo di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin, 102-2020, dari tempat, Kantung, saya sendiri, ujar Gibran. Baka juga, Gibran enggan tanggapi kabar dirinya diistimewakan dalam Pilkada Solo. Gibran menambahkan, sebelum memutuskan maju di Pilkada Solo, ia telah menyiapkan pendanaan, ya sudahlah sebelum maju, pasti sudah saya pikirkan, lanjut dia. Diberitakan sebelumnya, Gibran mengikuti fit and proper tes untuk menjaring calon wali kota Solo di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin, 102-2020. Baka juga, persiapan Pilkada Solo, Gibran jalani fit and proper tes di DPP PDIP Senin hari ini selain Gibran, fit and proper tes ini juga diikuti wakil wali kota Solo Acemat Purnomo dan ketua DPRD Solo Teguh Prakosa. Fit and proper tes Pilkada Solo yang diikuti putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, melibatkan sejumlah petinggi partai sebagai panelisnya. Baka juga, jika tak dapat rekomendasi untuk Pilkada Solo, Gibran mengaku akan setia di PDIP Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan beberapa nama seperti Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani dan mantan Gubernur DKI Jakarta Jarot Syaiful Hidayat akan menjadi panelis. Selain Puan dan Jarot, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto dan Ketua DPP Bidang Industri, Ketenaga Kerjaan, dan Jaminan Sosial Nusirawan Sujono juga menjadi panelis.